ini gimana mas bisa jadi gitu ini campuran putih terus agak encer jadinya dia menutup warnanya jadi kontras gak terlalu nyolok lagi kan berat itu granit itu kan ya warna peletik-peletik atau bintik-bintik itu tapi jadinya nanti gak terlalu nyolok banget gitu loh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat mal petang dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa hari ini minggu sore ya saya mendadak ini pulang dari rumah mertua saya buat tutorial ini mau buat motif granit guys ya dengan cadah sarap babu ini warna babunya ya pastel grey ini kita menggunakan dari nippon bisa enastek bisa bimilek bisa nutup juga yang penting warnanya abu-abu itu gak terlalu tua ya kayak gini ya oke kita tunggu kering ya ini nanti kita pause dulu yang penting dasarnya ini warna abu-abu bisa 2-3 kali bergantung kalau medianya itu 2 kali sudah nutup ya sudah langsung nanti digambar oke kita pause dulu guys ya oke guys selanjut lagi ini sudah kering ya medianya sudah kering sentuh dan siap untuk digambar tapi sayang ini tadi kan kita mau pakai kompresor nah kompresor sudah siap ternyata lampunya yang mati karena hujan guys ya tapi gak jadi masalah kita menemukan ini alat baru sepon bolong-bolong tutorial kali ini kita menggunakan alat ini dulu guys ya semoganya bagus bismillah oke yang perlu kita perlukan catnya itu warna putih dulu oke kita perlu cat warna putih gak terlalu wancar gak terlalu kental pokoknya putih sedangkan kita kasih warna putih bismillah nah ini ya kita warna putih dulu ini seponnya dikasih lubang-lubang ini agar membentuk motifnya dicuwili loh kan mas bro dicuwili biar ada motifnya kayak gini nah ini diratakan pertama putih kayak gini aja di motif granit semoga jadi bagus guys suaminya pas mati lampu nanggung dah catnya kering sesuatu kerja yang ngapain ini pakai gabus aja besok insyaallah saya kasih yang pakai kompresor ini ya siapa tau kan jadi lebih mudah yang gak punya kompresor saya tak boleh kompresor dulu mas tarik kompresor siapa tau ada hikmahnya ya mati lampu akhirnya pakai ini aja udah cukup nanti kalau nya ini bagus ya pakai ini aja kok belum tau ya belum tau ini coba aja ya oke ini diputih-putih dulu gini ya nanti setelah putih-putih ini agak kering baru dilanjut lagi siap tau proses selanjutnya sekarang kita ganti warna kuning ini ya sebenarnya belum begitu kering kalau nunggu kering ya lama banget ini soalnya kondisinya hujan gini oke langsung kita kasih warna kuning kuningnya ini kita pakai kok kuning ini warna apa ini olive gold dari vinylec ya bilang aja kalau mau cari warna oligol oligol ya nah ini jadi pakai cat linya guys hari ini pakai cat apa itu cat air soalnya kompresornya mati kalau ini disemprotkan nanti ya emang-emang kompresorku terus ini ya pakai warna oligol ini bismillah nah ini kombinasikan sama warna putih jadi kalau ini mundur apa itu namanya sepon saya mundur berarti ngambil cat gitu ya saya ngambil cat warnanya oli warna oligol soalnya kalau ngambil itu jangan langsung tian tipiskan dulu biar gak terlalu terbantet penuh terbantet terbantet kok lama masih ambil layer masih gini dong harusnya gini harus gini ambil sedikit taruh tak tipiskan soalnya kalau gak ditipiskan nanti terlalu ngeblok tul 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 oke ini warnanya oligol sudah ya nanti ditunggu kering lagi tunggu agak kering nanti kita ngapis lagi warna selanjutnya oke tunggu kering lagi sabar oke kalau dirasa sudah kering sekarang kita tambah lagi warna hitam mana hitamnya ini hitam ini tadi babu buat dasar warna putih warna oli terus hitam ini ya soalnya santai aja relax biasasinya bagus ini dread motif granite cocok banget untuk rumah minimalis ya guys untuk rumah-rumah yang kesannya itu enggak yang warnanya itu elegan atau warna-warna yang simple tapi asyik dilihat ya kayak di hotel-hotel itu ya soalnya kalau warna apa normal motif kayu itu kan biasanya buat rumah-rumah klasik kalau granite biasanya buat rumah minimalis warnanya aneh unik apa ini jadi warnanya campur aduk oke guys ini warnanya jadinya campur aduk untuk campurannya jangan lupa kayak ini warna jadinya intinya disini akhir itu kita samarkan bagian-bagian yang masih terlihat dasar dan juga terlihat warna dominannya itu dengan cara dipenuhi putih lagi ya ibarat kalau hitamnya terlalu ngeblok kita kasih warna putih lagi kalau warna kuningnya terlalu ngeblok kita kasih warna putih lagi jadi ini nantinya jadinya gak terlalu kaku atau warnanya itu bisa natural ibarat itu granit kan ya hampir warna abu-abu semi-abu-abu ya cuma ada warna dominannya hitam dan putih sedangkan kuning ini cuma buat kok kuning tadi oli oli ini cuma buat variasi aja ini gimana bisa jadi gitu ini campuran putih terus agak encer dan jadinya dia menutup warnanya jadi jadi kontras enggak terlalu nyolok lagi kan berarti itu granit itu kan warna peletik peletik atau bentik bentik itu tapi jadinya nanti enggak terlalu nyolok banget gitu semi beginilah berarti itu ya oke jadi kita kasih warnanya itu yang bisa menetralkan atau seginilah intinya kalau masih terlalu kuning kita kasih putih lagi ini putihnya kalau lebih bagus itu banyak pecikan-pecikan putihnya ya berat ini warna putih nah pojoknya ini kasih warna putih nah kasih warna banyak ada putih-putihnya oke dominan ada putih-putihnya hitamnya sedikit saja jadinya nanti ya variasinya itu bisa habis kombinasi warnanya warna motif granit peh mana yang masih terlalu hitamnya mencolok kuningnya mencolok ya kita samarkan saja pakai warna ini karena jad motif itu ya seninya itu di variasi warna ini kalau saya suka kombinasi banyak putihnya ini kalau teman-teman seleranya disesuaikan masing-masing kalau suka yang kombinasinya pada warna hitamnya ya bisa kalau suka yang banyak warna hitamnya oke yang penting seleranya masing-masing oke guys ya ini jadinya ya kurang lebihnya seperti ini dan semoga bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk pengecatan tembok atau rumah untuk variasi apa ini cat motif granit ini oke nanti terus di clear atau dimengkilatkan gitu ya sementara itu saja dulu dari kami mohon maaf kalau ada salah kata dan selamat menjalankan ibadah puasa ya ini kalau teman-teman tahu ini ya ketawa nanti ketawa apa mas ini media yang dicat tempat tembok ini kalsibut dan ini agak grimis saya kasih payung ini ya tapi yang penting intinya satu bisa saling sharing berbagi pengalaman dan juga inspirasi untuk bermanfaat ya jangan dilihat ini kondisinya ya yang penting saya ikhlas niatnya untuk berbagi teman-teman tamah saudara silatuh rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bayang biiru selamat menikmati terima kasih